Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bin Alamin Wa'aqibatul mutaqin Wa'sulatul salamal asyafil anbiya wal mursalin Wa'analihi wa sahabit ajwa'in Amma ba'da Kamuslimin Rahmatullah Dan pemirsa yang dimuliakan Ramadan ini Bulan dimana Al-Quran Diturunkan pada awalnya Allah berfirman A'udhu Zubillahirrahmanirrahim Di bulan Ramadan Diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk Bagi manusia Dan di dalam petunjuk itu Ada keterangan-keterangan Dan penjelasan Serta pembeda Antara yang hak dengan yang batin Pada kesempatan ini Saya akan coba Kedepankan sedikit Dari rahasia-rahasia Al-Quran Di antara manfaat dari Al-Quran tersebut Kepada kita Selain petunjuk Yang akan membimbing kepada kita Dia juga berupa Syafi' Obat Yang bisa menenteramkan jiwa kita Dan bisa menguatkan Pribadi kita Qala Ta'ala Dan kami turunkan Al-Quran itu Di dalamnya ada Obat jiwa Ada syifa' Dan rahmat Bagi orang-orang mu'min Syifa' Bisa menguatkan batin Bisa menyehatkan Rohani Dan dapatkan rahmat Bagi orang yang beriman Kecuali orang-orang yang zolim Dia akan merasa rugi Dengan Al-Quran Kau muslim ini Yang saya muliakan Al-Quran Sudah ada Lengkap Di tangan kita Berbanding dengan para sahabat dulu Mereka belum bisa pegang Al-Quran Tetapi mereka Hafal Al-Quran tersebut Nah Kalau sekarang kita Walaupun belum pernah belajar Al-Quran Al-Quran itu bisa dimiliki Full Baik yang hard coffee Ataupun yang digital Maka dari itu Mari kita tingkatkan Kualitas penggunaan Al-Quran Kepada Al-Quran Bukan hanya sekedar bacaan pakat Bukan hanya sekedar dipegang Sebagai Apa namanya Pemilikan Tapi kita Mengambil manfaat Dari Al-Quran tersebut Sehingga Apabila kita Jiwa kita Mengalami sesuatu Kita bisa Monetarisir dengan Al-Quran Kita bisa obat Dengan Al-Quran Kita cek contoh Al-Quran dalam jiwa kita Ada beberapa penyakit Di antaranya Hasad Hasad Dengki Dengki itu Tidak ingin Misalnya Orang lain itu lebih Atau tidak ingin Orang lain itu Bersukses Nah Atau Kita Ada sifat Atau keinginan Untuk membanggakan diri Sehingga membuat orang lain Dengki kepada kita Nah Di antaranya Kita Dapatkan dalam surat Anas Wa min syarih hasidin Iza hasad Dalam surat Al-Falaqat Nah Di antara cara Kita Berisifat dengan Al-Quran tersebut Terhadap sifat-sifat iri Di antaranya Dalam Isti'azah Berlindung kepada Allah Allah akan berikan perlindungan Kepada orang Yang minta perlindungan Kepada Allah Allah itu Maha kuasa Maha bisa melindungi Tapi bagi orang Yang tidak minta perlindungan Tentu Allah Tidak akan berikan Seperti apa yang Dia inginkan Nah Kalau kita misalnya Lihat surat Al-Falaqat Ka-Muslimin Ada beberapa kejahatan Yang bisa Menyerang Yang bisa Mengisarakan kita Qala ta'ala Qul a'udhu Berabil falat Min syarih Min syarih Ma khalaqat Seluruh makhluk Yang Allah ciptakan ini Ada yang berpotensi Untuk mengganggu kita Dan ada juga yang Berpotensi untuk teman Kalau yang mengganggu Misalnya binatang berbuas Ataupun cuaca Ataupun itu Hewan yang berbisa Dan sebagainya Itu kan bisa saja Ida membuat kita Celaka Wa min syarih Wasikin idha waqab Kita manusia Terbatas Pandangan kita Di siang hari saja Di malam hari Mungkin bisa melihat Apabila ada Cahaya bantuan Nah Ketika kita tidak bisa Memandang Tidak bisa melihat Mungkin ada Makhlum-maklum Allah Yang Allah beri dia Kemampuan Di dalam bulan gelap Itu dia Beraktifitas Nah Ketika ada Keinginan Ataupun maksud tertentu Akan mengganggu Merusak kita Kita mohon Kepada Allah Timing Kemudian Ada di antara Makhluk ini Yang dia Belajar kepada Jin Belajar kepada Iblis Untuk mendapatkan Sesuatu Yang di luar Kemampuan manusia Di antaranya Dengan menggunakan Sihir Sihir itu Artinya mudah Mudah saja Melakukan sesuatu Mendapatkan Tapi dengan Cara tidak benar Nah Kalau ada Efek Dari perbuatan Sihir tersebut Ataupun ada Niat orang-orang Tertentu Untuk Menunjukkan Sihirnya Kepada kita Isti'aza Berlindungkanlah Kepada Allah Wa min syari Nafasati Fil uqad Berlindung kepada Allah Dari Aktifitas Kegiatan-kegiatan Tukang sihir Yang suka Memantra-mantra Buhul-buhul Kemudian Wa min syari Nafasati Fil uqad Wa min syari Hasilin Iza hasad Kau muslimin Allah akan Melindungi kita Apabila kita Mohon Perlindungan Kepada Allah Intazkurullah Yathkurukum Bila engkau Ingat kepada Allah Allah akan Ingat kepada kita Maka dia itu rugi Sangat-sangat Merugi Orang yang lupa Kepada Allah Allah sebetulnya Tidak penting Tidak perlu Apakah kita Ingat kepada Beliau atau tidak Tapi kita Yang memerlukan Yang membutuhkan Perlindungan Kasih sayang Rahwan dari Allah Sementara Allah sendiri Punya makhluk yang Milyaran jumlahnya Mungkin banyak Makhluk yang Lebih taat Kepada Allah Bagaimana dengan kita Sekiranya kita Berbuat maksiat Kita berlalakan Waktu Yang rugi kita sendiri Bukan orang lain Nah Mudah-mudahan Al-Quran yang kita Miliki itu Kita bisa Mendapatkan Manfaat Dari Al-Quran Lebih Daripada biasa Kemudian Apabila kita Resah Gelisah Sakit perut Atau Gundah Dengan izin Allah Silahkan ambil Udu Niat dengan benar Bacakan Al-Fatihah Sebagaimana Rasulullah Pernah Didatangi oleh Sahabat Yang sahabat ini Pernah Membacakan Al-Fatihah Kepada Raja Yang disengat Berbisa Lalu dengan Membacakan Al-Fatihah tersebut Dia sembuh Lalu mereka Ya Rasulullah Saya diberi hadiah Karena saya Sudah membacakannya Merukiahnya Raja yang Kena sengat Penyakit Berbuas Lalu dia sembuh Boleh tidak Saya Manfaatkan Rasulullah Tersenyum Dimana kamu tahu Kalau Al-Fatihah itu Bisa untuk mengobati Dika muslimin Kita Ada tuntunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui Rasul beliau Untuk bisa Istisfa Atau Bisa dengan Apa namanya Rukiah Dengan ayat-ayat Al-Quran Jadi kita Sekarang-kiranya Biasanya Pakai tongkat Hanya bisa tongkat itu Untuk berjalan Sekarang tongkat itu Bisa untuk Mengambil ke atas Bisa untuk Terbang dan sebagainya Sehingga Multifunction Dan Al-Quran tersebut Dan kita Akrab dengan Al-Quran Semakin tahu Kita fungsi lain Dari Al-Quran Semakin butuh Kita kepada Al-Quran Dan semakin dekat Kita kepada Al-Quran Al-Quran adalah kalam Allah Dan semua Akan Bermanfaat Dan rugilah Orang-orang yang Hanya Membiarkan begitu saja Tanpa Mau meningkatkan Ilmu, iman, dan amal Mudah-mudahan Bermanfaat bagi saya Dan bagi kita semua Al-Quran yang turun Di dalam Ramadan ini Kita manfaatkan Semaksimal mungkin Bila itu fidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax